Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Bakwage Sentai Boonbomjer episode ke-6. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Si Joe kayaknya udah bakalan jadi anggota resmi Boonbomjer deh. Aku tidak percaya. Oh my god, aku akan mengungkap sisi lain dirinya. Padahal kemarin mereka berdua setuju anjir kalau si Joe gabung Boonbomjer. Ini adalah program pengamatan yang sudah disesuaikan Boonbomjer. Kita bisa mendeteksi alien yang akan datang ke bumi. Oh, oke. Wih, langsung ada satu anjir. Permintaan kalian itu wujudkan saja sendiri. Oh, ini Matrix ya? Berisik adalah kesukaanku dan ngebut adalah kegiatan sehari-hariku. Madrex, coy keren sih. Ih, udah ada si Joe. Baku lagi sticks, hitam dan putih. Gile. Seterkenal itu si Joe karena suka bantu orang-orang. Lah, itu bukannya yang di Ultraman Blazer. Ya ampun, aku masih tidak percaya. Sekarang apa tindakanmu? Gara-gara enam uang seribu. Dibalikin ke kantor polisi. Aku tetap tidak percaya. Ini kenapa coba? Ini ngapain masuk kamar mandi anjir sih, Madrex. Oh, oke. Ini menarik sih. Desainnya bagus anjir. Ini orang-orang kenapa? Basah tiba-tiba. Kayak pengakuan dosa. Ya, ini mangsaku. Kalian cari gasolin yang banyak. Wah, anjir. Senjatanya keren juga. Buset. Langsung mental. Cuci bersih. Oke. Langsung nyiram orang-orang. Langsung ngeluarin sifat jujurnya masing-masing, kah? What the hell? Aku menghilangkan kedok sopan dan membuat semua kejujuran mengalir. Aku tidak bisa membantu kalian. Oke, Taya versus Matrix. Menarik juga roll call bertiga tanpa red. Waduh. Si Ichiro malah mau manfaatin kemampuan toilet guruma buat si Joe. Ini kayaknya pertama kalinya Taya kayak tersudutkan deh. Ih, keren. Kayak hover, cok. Wuh. Full charge, kah? Anjir, apaan itu? Loh, oke break. Waduh. Akhirnya nih, kena siapa nih? Oke, kena si Black. Kena si Joe. Malah jadi semakin bersemangat. Berarti itu emang sifatnya yang paling jujur sejujur-jujurnya. Ya, Ichiro yang kena sekarang. Oh my God. Si Ichiro. Ajay. Black dan Blue combo-nya ya. Oh, nice. Bacak anjir. Oh, nice. Kena tebas. Power. Oh my God. Si Myra yang bakal ngendalikan Bundorio. Wuh, dikepung nih. 3-1. Ya, mau ngejatuh. Jebakan virtual papan palsu. Apa nih? Mau langsung Hisatsu? Oh, enggak. Kak, gua kira bakal langsung jurus. Tongkat. Aduh, ini pertarungan masih belum kelar-kelar. Wah, enjir si Bureki. Cuman ngasih begituan doang jadi shield coy. Ditahan dong serangannya. Dibalikin. Uh, diaduin lagi sama si Madrek. Gila ini tahinya udah kecapean parah. Anjay. Hisu rahasia jurusnya. Langsung kayak keikat. Patrol kapal memotong jepit. Oh, oke. Hei, bisa gitu cuy. Nah, ini baru Hisatsu. Eh, masih sama deh ternyata kayak yang minggu kemarin ya. Anjay, selalu keren sih. Mengecewakan seperti sebelumnya. Waktunya jalan-jalan. Oh my god. Aku tidak percaya ada orang yang bisa balapan dengan Matrix dan tidak mengalami keselakaan. Goodread, tuh. Uh, kaburnya gitu ya dari kepalanya. Kau mau mengungkap rahasia aja, tapi malah rahasiamu yang terbongkar. Ternyata kita terbukti bisa menangani pertarungan tanpa taya. Mira Senpai. Mira Senpai. Mira Senpai. Shiro Senpai. Nah, jadi siapapun orang yang terkena serangan toilet ini, yang air pembersih, nah pokoknya mereka itu bakalan jadi gak pura-pura di depan orang-orang. Pokoknya langsung ngatain apa yang pengen dia katain. Si Joe kena, tapi kita tahu ternyata si Joe emang pada dasarnya dia itu seorang polisi baik. Lalu si Ichiro yang kena. Kita tahu Ichiro itu orangnya kalem, terus so cool. Tapi waktu sifat aslinya dikeluarin, itu bener-bener orangnya tuh kayak meledak-ledak gitu loh. Cukup seru juga ngeliat sisi lain dari kepribadian masing-masing karakter. Tapi menurut gue, menu utama di episode ini adalah kemunculan Matrix. Dari desain gak usah diraguin, itu super keren banget. Dan dari segi power atau kekuatan, kayaknya emang paling kuat sih untuk saat ini. Bahkan Taya pun dia gak bisa ngimbangin Matrix. Itu Taya kalau gak ada bantuan dari Breki, kayaknya udah bakalan kalah deh. Tapi satu hal yang unik dari desain Matrix adalah di kaki kirinya. Kayak di bagian saku, itu kayak ada anjing. Nah yang menariknya, anjing ini tuh kayak bisa ngasih tau potensi benda-benda apa aja yang bagus untuk menjadi Guru Juma. Ya contohnya si toilet Guru Juma ini. Itu kan ditemuin gara-gara si anjing yang di saku itu loh. Nah lalu di akhir, pada saat si Matrix dan Taya masih mau bertarung, tiba-tiba si anjingnya itu katanya sih pengen jalan-jalan ya. Dan pada akhirnya Matrix itu, yaudah dia pergi gitu aja. Cuman dia masih nanya dulu nama si Gunret ini siapa. Karena kalau kata dirinya, gak ada satu orang pun yang bisa selamat dari serangan tadi. Seriusan ya, gue entah kenapa malah ngerasa si Matrix ini bakalan jadi rival dari Taya. Tapi di series ini tuh aneh juga ya. Kita nih udah diliatin sekilas kekuatan dari si Matrix, komandan Hasirian. Tapi kemampuan dari Dekotorat sama si yang cewek itu bener-bener kita belum diliatin sama sekali. Jadi cukup penasaran sebenernya dua kekuatan monster ini tuh bakalan kayak gimana ya. Soalnya aneh aja, krocok-krocoknya ini belum diliatin tapi komandannya itu udah diliatin. Oke jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 6 dari Bakwagi Sentai Bunbomjer. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.